Assalamualaikum Ngapain kamu disini? Pergi kamu Saya gak akan pergi Eh eh Wah kemana kamu? Saya pulang ke rumah ini karena saya mau merawat ayah saya Enggak, jangan mimpi kamu Kamu gak boleh dan gak bisa tinggal disini Sekarang ngerti kamu Kenapa gak bisa bu? Ibu juga gak bisa ngusir saya dari rumah ini Bu, saya ini adalah anak dari Padarmawan Saya mau merawat ayah kandung saya yang sedang sakit Dan gak ada orang yang bisa ngelarang seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya termasuk ibu Enggak 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 mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Dia sudah mati Enggak 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 Siapa kamu berani membantah saya? Hah? Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu memasuki rumah saya Tidak akan pernah Sekarang kamu angkat kaki kamu sebelum saya kehabisan kesabaran saya Enggak bu Saya gak akan pergi sebelum saya memastikan kalau ayah saya baik-baik aja Enggak Pergi kamu Pergi Bu Pergi kamu dari sini Bu Pergi 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 Astagfirullahaladzim Saleha Ma Bu Lianti itu kok jahat banget ya Dia itu kayak Ibu-ibu tiri yang di film-film gitu ma Dia itu kayak gak punya rasa empati dan simpati gitu Mama gak tiga dan Kasian banget Saleha Ma Aku gak bisa tinggal dia ma Eh Dany Jangan Ma'am Tapi Saleha Dan Udah Kamu diem aja disini Lihat apa yang terjadi disana Kalau sampai nyawa Saleha terancam kamu boleh bantuin dia Ini pertarungan dia Bukan kita Tugas kita itu Hanya menolong dan menjaga dia Semoga kamu benar-benar kuat Dan bisa melawan ibu tiri kamu ya Saleha Saya kesini cuma ingin bertemu dan juga merawat ayah kandung saya sendiri Berani juga ya kamu ya Pergi kamu dari sini Pergi Bu Bu Dianti Bu 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 Ibu gak berhak larang saya untuk ketemu sama ayah kandung saya sendiri Bu Bu Buka pintunya Bu Saya gak akan mengizinkan itu sampai kapanpun Kamu sudah membunuh ibu kamu dan suami kamu sendiri dan sekarang kamu mau membunuh ayah kamu juga kan Saya gak akan biarkan itu sampai terjadi Pertama bukan saya yang membunuh ibu kandung saya sendiri Tapi Bu Dianti Yang kedua suami saya itu udah sakit sebelum dia menikah dengan saya Ini yang ketiga Saya ini adalah anak dari padarmawan Saya adalah anak kandung dari istri pertamanya dia jadi ibu gak berhak untuk mengusir saya dari sini Saya harus merawat ayah kandung saya membuka pintunya Mana ayah saya Bu Dimana ayah Kurang ajar ya kamu ya Pak Pak Keluar kamu Bu lepasin Bu Ma Dandi gak bisa lihat kayak gini mah Itu pasti tangan saya sakit banget di pinggir kayak gitu Saya tak akan biarkan kamu membunuh suami saya Bu, saya gak ingin membunuh ayah kandung saya sendiri Justru saya ingin menyelamatkan dia dari pembunuhan yang akan ibu lakukan Ibu bakalan melakukan hal yang sama ke ayah sama seperti apa ibu lakukan ke ibu kandung saya kan bu Tutup mulut kamu Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun Semua ada di video Yuk download aplikasi video sekarang